Upaya adalah meningkatkan wawasan serta pengetahuan tentang aturan di bidang hukum. Kejaksaan Negeri Kota Kediri melaksanakan program Jaksa Masuk Pesantren. Kegiatan Jaksa Masuk Pesantren kali ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Wali Barokah LDII Kota Kediri. Dalam kegiatan ini, pimpinan Pondpes Wali Barokah LDII mengaku, pada hari ini merealisasikan kesepakatan yaitu program Jaksa Masuk Pesantren yang sempat terhenti hampir selama dua tahun karena pandemi COVID-19. Yang mana agenda hari ini dilaksanakan dengan satu tema yang cukup menggelitik dan mengandung pesan moral, yakni kenali hukum jauhi hukuman. Jadi Kediri Kediri pada pagi ini melakukan Jaksa Masuk Pesantren dalam rangka pembinaan masyarakat hukum. Tentunya tujuannya adalah agar para santri ini dapat mengerti hukum dan mencoy hukuman. Tentunya bersama-sama dengan Pondok Pesantren Wali Barokah, kami bekerjasama, kami berterima kasih sekali atas penyambutannya. Karena mudah-mudahan kedatangan kami bisa bermanfaat dan Barokah, bentuknya sesuai dengan namanya Barokah, sehingga bisa santri-santri ini apabila terjun di masyarakat dan mengerti hukum. Harapan ke depan sudah apa? Harapan ke depan sudah apa? Harapan ke depan sudah apa? Tentunya kami lebih bergerak-bergerak bersama lagi dengan Pondok Pesantren Wali Barokah, dalam rangka memperlat apalagi uswa islami ya, terutama di Kediri supaya bisa tetap kondisifkan sesuai dengan uswa selama ini. Dan diselenggarakannya jaksa masuk Pesantren, bagi sesuai-sesuai untuk merasakan itu, ini mereka ikut. Nah, dengan kemudian, mereka sedang menuju di masyarakat, untuk segera ke depan yang menjadinya, bisa berpikir yang terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan memperpasangan yang segera. Maka mereka setelah hukum segera ke depan ini, kita sudah berbicara sebagai guru-guru gaji di berbagai perubahan. Jadi, mereka akan menjadikan guru model di berbagai perubahan. Pak Santri sendiri, total ada berapa? Agenda yang merupakan tupoksi dari Kejaksaan Negeri dengan menggelar sosialisasi aturan hukum. Sebelumnya, acara ini diadakan di sekolah umum. Namun, kini dilakukan di Lembaga Pendidikan Keagamaan, salah satunya Penpes Wali Barokah LDI Kediri. Harapannya dengan agaknya tambahan pengetahuan hukum ini, agar adik-adik yang sudah berlatih silat, itu kan cenderung, cenderung akan membuat anak ini. Mereka kalau sudah mengenal hukum, mereka akan semakin lebih mangguri dan semakin lebih dewasa. Harapannya itu. Di Kota Kediri, nanti tidak terjadi tawuran atau tindakan-tindakan yang mahasiswa. Dengan warah-walaikum, sadar hukum, insya Allah tidak akan terjadi gesek-gesekan yang selama ini banyak terjadi di wilayah di Kota Kediri ataupun di sekitar Kota Kediri. Kami mengharapkan ini tidak terjadi, sehingga kami di jajaran berkursi pun dengan berguruan-berguruan lain juga sering mengadakan pertemuan-pertemuan. Dalam kesempatan tersebut, pihaknya Kejaksaan Negeri Kota Kediri juga menghimbau agar para santri bijak dalam menggunakan media sosial. Sebab akhir-akhir ini, masyarakat banyak dikejutkan dengan berita hoaks. Kegiatan jaksa masuk pesantren tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat dengan menerapkan 5M. Dari Kediri, Jawa Timur, Mukhtar FN di Madu TV mewartakan.